Merasa hamil, Binkan Mambo sedih Arya Khan malah tak percaya, nyidam jalan-jalan ke kuburan. Binkan Mambo kembali membuat heboh setelah mengalami ribut rumah tangga. Kini ia mengaku hamil. Alih-alih dimanjak ia mengaku malah tak dipercaya oleh sang suami Arya Khan. Binkan Mambo kemudian membeberkan sejumlah nyidam yang ia rasakan termasuk jalan-jalan ke kuburan. Ia aktris Binkan Mambo umumnya bahwa dirinya sedang hamil. Setelah resmi menikah pada 24 Desember 2023 lalu dengan Arya Khan, Binkan Mambo curhat bahwa saat ini ia sedang hamil. Pengutip dari tayangan Youtube, Binkan Mambo merasa bahwa saat ini ia sudah mengalami tanda-tanda kehamilan. Aku tuh pengen ngasih tau ke Invertiman kalau aku tuh lagi hamil gitu, ucap Binkan Mambo. Namun sayangnya sang suami menganggap sedang halo. Binkan Mambo tampak kesal dan sedih melihat reaksi sang suami. Ia menegaskan bahwa saat ini ia benar-benar sedang mengandung, hanya saja ia tak ingin periksa ke dokter dan mengecek kehamilan dengan tespek. Nah Arya ini mewajibkan aku harus ke dokter kalau ngomong hamil dan aku punya trauma. Kalau kita ke dokter nanti malah keguguran, engkak Binkan. Ia mengaku sedih karena sang suami tampak tak percaya padanya. Binkan mengaku bahwa sang suami berkali-kali membantah kehamilan saat ini. Tapi Binkan berkali-kali menegaskan kepada sang suami agar percaya padanya saat ini. Karena menurutnya yang bisa merasakan tanda-tanda kehamilan adalah dirinya sendiri. Dia juga meminta agar sang suami tak membuatnya sedih dan stres. Binkan pun menegaskan bahwa dirinya dan suami saat ini juga tidak menunda untuk hamil. Isteri dan tiktoker searyakan ini juga mengaku sedih merasakan berbagai tanda-tanda hamil seperti mual-mual. Selain itu, sejak merasa ia sedang hamil, Binkan Mambo bersikap agak aneh. Aku ingin macam-macam sejak merasa hamil, curhat Binkan. Ada beberapa keanehan yang ia rasakan semenjak merasa hamil, seperti suka naik bajai hingga ingin makan seafood di kebun binatang. Binkan juga mengungkap bahwa ia juga pernah ngidam minta jalan-jalan kekuburan. Namun, Binkan mengatakan bahwa reaksi suaminya yang seakan tak mempercayai yang membuatnya sedih. Mendengar curhatan sang istri, Aryakan mengaku stres. Binkan Mambo juga sempat menangis setelah mendengar pernyataan Aryakan. Istri Aryakan ini mengaku dirinya menjadi lebih sensitif semenjak merasa hamil. Aryakan juga mengungkapkan bahwa sang istri saat ini sedang haluk. Sambil Binkan Mambo ini mengatakan bahwa hasil tespek yang dilakukan Binkan juga tidak menunjukkan ke arah positif. Aryakan juga menyebut bahwa sang istri ngidam yang adik-adik. Karena reaksi tersebut, Binkan Mambo merasa sang suami tidak mencintanya lagi. Binkan Mambo merasa sang suami tidak mencintanya lagi. Binkan Mambo merasa sang suami tidak mencintanya lagi.